Oke selamat siang kembali lagi dengan SW Custom 308 Modified Ya di depan kita ini ada Z900 dimana untuk melanjutkan projek yang kemarin ya Yaitu pemasangan Rapid Piggyback yang tipe Racing Terus ini dilanjutkan dengan pemasangan kaliper Brimbo JPRS 4 Nah ini kanan kiri dia aksial tapi bisa masuk ke radial Axel slider RNG terus Posisi U-tune nya kita rubah disini karena owner nya meminta agar lebih rapi Jalur nya kita rubah Ini dia untuk kabelnya seperti ini susunannya Rubung ini kan kemarin belinya second jadi ada perubahan Terus ini kabel injektor nya Udah hitungannya injektor dari kiri ke kanan Satu dua tiga empat ya Terus ini kabel untuk sensor crankshaft nya Terus susunan kabel kita taruh samping Nah ini dia ini kabel untuk fix shifter nya dari Rapid Terus menuju ke bawah Sensor normal gear nya seperti ini Sensor personneling Ini modul nya Rapid nya piggyback nya Susunan kabel seperti ini Dan informasinya untuk quick shifter nya sendiri ini ternyata tidak langsung auto ya Jadi kita harus install dulu di komputer Terus Pemasangan kaliper juga yang belakang Punya Brembo 2 piston Dengan bracket nya WR3 Oke Terus Penggantian selang rem ya Kita menggunakan Hel Setup nya Hel Total Hel Untuk pelepasan bauci ini Agak hati-hati Karena disini biasanya rawan Ancur ya kepalanya ini Slack ya Hati-hati Hel Untuk setting nya sendiri Caranya ini berhubung tipe ABS ya pak Jadi Kabel selang rem nya Kita pasang dulu semua Oke depan belakang Setelah itu Kontak kita nyalakan Nah Seperti ini Tampilannya Jadi dia seperti ini Tampilannya Habis itu baru mulailah kita bleeding ya pak Belakang juga sama Kalau yang depan ini Cara bleeding nya Simp informasi aja Jadi dari sebelah kanan dulu kita bleeding Sampai dia keluar Angin nya semua Habis itu Kita pindah ke kiri Eh sorry dari kiri dulu Kan sentral nya kan dia dari kiri ya pak Dari kiri Habis itu kita ke kanan Sampai keluar angin nya semua Terus nanti kita beding yang di atas ini Untuk final nya Biasanya Oke Oke kurang lebih seperti itu Berhubung ini udah jam siang ya Kita istirahat dulu Kita isomah dulu Untuk next selanjutnya Kita installing untuk fixer nya Di laptop Dengan software yang ada Biasanya Biasanya kita tes jalannya Oke Kurang lebih Jika ada salah kata saya Mohon maaf Salam modifier Salam custom Salam satu aspal See you Selamat menikmati